Intro Apakah benar bahwa dianjurkannya memotong kuku harus hari Senin, Kamis atau Jumat sedangkan jika selain hari tersebut dapat menimbulkan efek negatif pada orang tersebut seperti kalau memotong kuku di hari Ahad akan dijauhkan dari jodohnya dan efek negatif-negatif lainnya di hari Senin tiga hari selain tiga hari di akhir Allah Alhamdulillah tak teman mangi sebab itu kika dianjur sonat kuku ngetokokok kemis malam atau Jumat pagi persiapan kuku ngetokokok ngetokokopi sonat untuk saya persiapkan ini kan kepi secara keseluruhan ini kan sonat akan barang sohabat keadaan itu lambat mengatakan mereka tidak pernah lebih 40 hari tak ngetokokok tau kenapa sih pahlawan yang ketokok akan dia nyambut kemong berbulu nampak kepek benda semacam atau hal kulana mereka tak lebih dari 40 hari sebiasa sebut lagi nang kitab-kitab cuman permasalahan nangkan itu yang menjadikan itu tidak mungkin pan membedah efek pan membedah efek ada beberapa hal Kak Dintu saya terkacang Kak Dintu sebut serang ulama tapi dalam ahlul hadis ulama itu tidak menyebutkan akhati Kak Dintu akhati ya selama tidak ada hadisnya nikah hadisnya tak beriwayat tak nemuh maksudnya keterangan hadisnya akhati Kak Dintu beriwayat dengan kitab-kitab beriwayat 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 spesial-spesial beriwayat dikampuk akhati Kak Dintu walaupun sebesar tidak ada akhati Kak Dintu bahkan beriwayat sebuah malam yang beriwayat yang beriwayat yang beriwayat yang beriwayat yang beriwayat yang beriwayat kerana yang beriwayat dikampukkan itu kan kita beriwayat dengan Al-Quran hadis penjelasannya kima Nabi akhati kudangku laku semacam ekorist tak berokah Kak Dintu sebagian ulama tak sakapi kena lambat Sayyidina Omar pernah saling kudangku Sayyidina Imam Wuzali itu menyebutkan tergantung kebutuhan tapi memang tak bagus waktu nak itu waktu zikir kudangku malam waktu nak zikir cuma kena pas ekorist fakir semacam Allah walaupun dikait akhati dengan ujaran nasafina dikait sebut pada hadis tidak ada Buna Sayyidina Ali ada Buna Sayyidina Ali tapi ketika dikait dalam ilmu hadis itu tidak ada maka bisa bertanya pada aslun aslun yakni ahli hadis yang mengeluarkan hadis ini dari Sayyidina Ali tidak ada buat disana apalah ekoran saya sebut saya dari hadis Sayyidina Ali r.a walaupun kita tak ingin dengar Syekh Muhammad ibn Ismail Zain Ali yang ini pernah cek mir ngomir maksud kita tidak yakin selama tidak ada hadis hadis tak bisa hadis hadis da'if dalam hadis da'if hadis da'if benih benih fadha'ilul akmal saya maksud walaupun walaupun andaikan kudu banjir dengan ala kuah karena hadis kan nor hadis da'if kalian itu kan tak boleh ayak kini kini rasulullah ken ngaste te jangan jangan itu bagi itu mana menegatif kalian terbenih fadha'ilul akmal tapi Allah itu kakui oleh kejaren bernih semat termasuk biasanya kami membaca pertama kali itu di tafsir suami fi yawmin ahsin mustamir rabhu terakhir bulan safar are na'as sampai kurutan kula itu berda yang rajin ibu ijim to lesan bernih semat tapi para ahli hadis tidak tidak ada sampai pertemuan asofa setahun sekali itu sahabat reput terakhir sahabat reput terakhir orang yang turut tak ada undangan orang yang tak nak sak ini ada saya dengar ini kata ada kita meng selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati